Salahannya begitu. Ini kita soal guru yang memperkosa belasan santriwatinya ini tadi Mas. Kalau kita melihatkan ini tidak satu kasus saja, maksudnya untuk di institusi pendidikan tidak hanya soal guru pesantren saja, tapi juga ada kasus pencapulan di suatu kampus. Sebenarnya ketika pelaku pemerkosaan dan pelaku pencapulan, ini tuh apakah hukumnya ini berbeda Mas? Antara pelaku pencapulan ibaratnya seperti pelecehan seksual dengan pelaku merekosaan ini apakah ada hukuman yang berbeda atau sebenarnya sama saja? Oke, jadi kalau kemudian kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak itu melakukan hubungan dengan orang lain, misalkan saya, jangan saya contohnya, orang lain begitu, seseorang melakukan hubungan begitu dengan seorang anak. Meskipun dia setuju, dia suka sama suka begitu, tapi kalau kemudian si anak ini di bawah 18 tahun, dia bisa dibidana. Dia bisa dibidana. Karena itu, apa namanya, dia telah, bahasanya itu, mengeksploitasi anak. Seseorang itu harus tahu bahwa dia itu usianya belum layak untuk kemudian diperlakukan seperti itu. Meskipun sekali lagi itu suka sama suka. Nah, kalau dalam hal ini pertanyaannya Mbak Sila adalah, kalau ini pencabulan, pencabulan itu melakukan sesuatu terhadap organ intim seseorang begitu, baik laki-laki maupun perempuan, maupun dia suka atau tidak suka, tetapi kalau itu dilakukan, itu sudah masuk dalam kategori pencabulan itu. Maka sebenarnya kalau di Indonesia itu, dalam pasal ini, ini tidak membedakan antara pemerkosaan maupun pencabulan. Karena perlindungan anak dan perempuan dan anak ini memang menjadi satu kesatuan. Tetapi kalau di KUHP, di pasal kitab undang-undang hukum pidana kita memang tidak mensakup itu. Maka memang, apa namanya, saat ini banyak aktivis yang mendorong untuk segera disahkan RU KUHP. Karena di situ misalkan begini, seseorang yang melakukan hubungan ya, suka sama suka, dia sudah dewasa. Kemudian ditinggal pergi oleh si cowok tersebut. Si perempuan ini akan kesulitan menuntutnya. Karena pemerkosaan di sini harus ada unsur paksanya dengan kekerasannya. Kalau itu tidak dengan kekerasan, pasal pemerkosaannya tidak bisa diterapkan. Padahal jelas-jelas misalkan terbukti dia melakukan hubungan badan ini, si laki-laki dengan perempuan ini. Tapi karena dia tidak ada paksaan, tidak dengan kekerasan. Yang kedua, juga tidak di situ si perempuan sudah dewasa, maka tidak bisa dikategorikan sebagai perlindungan anak. Pasal undang-undang perlindungan anak tidak bisa masuk di situ. Maka di situ tidak bisa dijerat dengan itu. Dengan pasal pemerkosaan tidak bisa. 285 tidak bisa. Maka nanti itu harus jeli sebenarnya para advokat yang mendampingi atau penyidik. Kalau sedikit bocoran saja, kalau seperti itu di kantor kami kita terapkan dengan pasal penipuan. Kalau si laki-laki tadi menjanjikan sesuatu, biasanya nanti dilewat biaya atau apa, yuklah kita kemana ke hotel dan sebagainya, nanti kalau ada apa, gimana? Aku tanggung jawab, pok. Nanti tak nikahi. Itu janji. Kalau hal itu nanti tidak dilakukan, itu masuk sebagai pasal penipuan. Nah, ini yang nanti menjadi pintu masuk menjerat si laki-laki tersebut. Maka, Mbak Silah, kalau kami diminta membedakan antara apa namanya tadi, pencabulan pemerkosaan itu sepemahaman kami pasalnya sama. Tergantung yang membedakan adalah korbannya itu anak-anak atau sudah dewasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.